Salam oma, opa, opung, kakek, nenek, kaum lansia Yang dikasih oleh Tuhan dan juga mengasihi Tuhan Pada saat ini kita tiba Mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadah kita Firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya Pasal 40 ayat 27-31 Yesaya pasal 40 ayat 27-31 Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita memohon pertolongan pada Tuhan Bapak dalam kerjaan sorgang kau sungguh baik terhadap kami Sampai dengan kami memasuki usia lansia, usia indah Kau tidak pernah meninggalkan kami Kau selalu memberkati kami Di setiap pergumulan kami kau tidak pernah meninggalkan kami Oleh karena itu sebagai tanda wujud syukur kami Kerenduan kami adalah Mendengarkan sabda Tuhan dan menghidupkannya Dan pada saat ini Firman Tuhan telah tersedia Tuhan bantulah kami Dengan memberkati kami Dengan menghadirkan hikmat kebijaksanaan kepada kami Serta kuasa roh kurus Tuhan Agar kami dimampukan untuk memahami dan menghidupkan firmanmu ini Bantulah kami ya Tuhan karena kami menyadari hanya engkau lah yang dapat memampukan kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Ini saya pasal 40 ayat 27 sampai 31 Mengapakah engkau berkata demikian Hai Yaakub Dan berkata begini Hai Israel Hidupku tersembunyi dari Tuhan Dan hakku tidak diperhatikan Allahku Tidakkah kau tahu Dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah Dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Yang memberi kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Mereka sombama Raja Wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Semikian jauh membaca firman Tuhan Berbagi setiap kita yang telah membaca firman Tuhan Terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari Haleluya Shalom untuk kita semua Semoga dimanapun kita berada Kita berada dalam kondisi tubuh yang sehat Dalam ibadah kita saat ini Saya mengajak kita untuk mendalami kitab Yesaya Yesaya pasang 40 ayat 27 sampai 31 Memang teks ini tidak berbicara mengenai Lansia Teks ini berbicara mengenai orang-orang Israel yang dibuang ke dalam pembuangan Babel Dimana kita lihat Bahwa ada seruan dari Yaakub Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan Allah Ia seakan jauh dari Tuhan Seakan Allah tidak memperhatikannya Tidak berada di dekatnya Ini menjadi pergumulan Yaakub Yaakub disini adalah orang-orang yang percaya Bukan Yaakub adalah Yaakub Ini teks ini dibawa kepada setiap kita Untuk melihat Bahwa di tengah pergumulan bangsa Israel Yang masuk dalam pembuangan Babel Tuhan pun turut menyertai mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung Ini adalah ungkapan Pengayatan iman Dari Nabi Kalau kita tahu Nabi itu adalah Jembatan dari suara Tuhan kepada umat Jadi Nabi itu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Jadi Nabi itu memiliki pengayatan iman yang luar biasa Sehingga ia mampu untuk menyuarakan suara Tuhan pada umat Di tengah pembuangan Babel Mereka merasa letih lesu Karena dipaksa untuk kerja rodi Dipaksa untuk mengikuti setiap ketetapan-ketetapan yang Jauh dari aturan-aturan orang Israel Karena dibawa penjajahan orang Babel Mereka pun harus hidup Dengan penuh Kemalangan Kalau misalkan kita lihat di ayat 30 Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu Dan teruna-teruna jatuh tersandung Ini memang ungkapan yang nyata Bahwa Yang muda-muda saja Di dalam pembuangan itu menjadi lelah dan lesu Dalam kondisi fisik yang lelah dan lesu Dimana Allah itu nyata Bukankah Allah itu datang Hadir Tidak meninggalkan umatnya Apabila ada yang lelah Ia beri semangat Ada yang lesu Ia beri Penguatan Ada yang jatuh tersandung Tentu ia akan bantu Untuk bangkit kembali Mereka yang masuk dalam pembuangan Banyak sekali yang demikian Namun dinyatakan pada ayat 31 Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru Orang-orang muda pada saat itu Baik yang muda maupun yang tua Yang sudah lelah dan lesu Karena penantiannya Kapan kah berakhirnya Penindasan dari orang-orang Babel Kapan kah berakhirnya Pembuangan orang Israel di Babel Mereka tidak tahu Tuhan sendirilah yang mengetahuinya Tapi melihat bahwa semakin banyak Orang-orang yang lelah dan lesu Nabi menguatkan Yesaya menguatkan mereka Dan itu juga merupakan Perintah Dari Allah sendiri Untuk menguatkan mereka Agar mereka Berpengharapan Berpengharapan Untuk menantikan Tuhan Sebab dikatakan Orang-orang yang menantikan Tuhan Dapat kekuatan baru Mereka diajak untuk berharap Berharap memang Kalau dipikirkan secara logika manusia Seakan tak masuk akal Kapan kah itu terjadi Tidak tahu Kalau misalkan itu bersangkutan dengan manusia Ya kita bisa memastikan Tapi ini berkaitan dengan Tuhan sendiri Kapan kah Tuhan akan datang Dia tidak ada yang tahu Itu adalah inisiatif dari Tuhan sendiri Tapi disini adalah ujiannya Bagaimana ia Berpengharapan penuh Di bawah Kehidupan yang tidak mengenakan Di dalam pembuangan babel Ia harus menantikan Tuhan Ia harus membangun pengharapannya Janganlah Iman pengharapannya kepada Tuhan Menjadi goya Walaupun di dalam pembuangan babel Hidupannya Sebab mereka yang mampu Untuk berpengharapan Berpengharapan dengan baik Dengan teguh Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Naik terbang bebas dia Tidak pergi kemana Dibebaskan Memiliki Tujuan Ya ini kepada Allah sendiri Dengan kekuatan sayapnya Sayapnya Yang lelah Dan lesu Itu akan Kembali kuat Dan akan bisa terbang Bahkan mereka pun Yang lelah dan lesu itu Akan mampu untuk berlari Dan mampu untuk Berjalan kembali Kaum lansia Apabila dilihat secara visi Sudah Menurun Semangatnya Kekuatannya Kalau semangatnya belum tentu ya Semangatnya belum tentu Kekuatannya secara visi Namun dalam iman Kepada Allah Itu perlulah terus dibangun Apabila setiap kita ada yang lelah dan lesu Karena perumulan dengan Penyakitnya Penyakit masa tuanya Yakin dan percayalah Bahwa Tuhan Turut bersama Dengan setiap kita Tidak hanya melihat Tapi juga Turut merasakan Apa yang kita rasakan Apabila ada diantara kita Seperti halnya Memiliki penyakit rematik Bayangkan Dan imanilah Bahwa Tuhan yang berproses Bersama dengan kita yang berproses Ia pun turut merasakan Penderitaan kita Sehingga dengan penghayatan Iman demikian Kita menjadi kuat Kita menjadi semangat Spiritualitas kita Semakin terbangun Tuhan itu baik Tuhan itu selalu berkati kita Penyakit itu Bukanlah cobaan Tapi penyakit itu Memang Alamnya ada yang sehat Ada yang sakit Tapi yakin dan percayalah Bahwa Tuhan Yang baik Yang penuh dengan kasih Akan membantu kita Karena tadi juga Telah dilihat Bahwa Dalam pembuangan Tuhan tidaklah meninggalkan Orang-orang Israel Walaupun di dalam Pembuangan Babel Orang-orang Israel Banyak bersumut-sumut Karena Mempertanyakan Kapan kah Tuhan akan menolong mereka Membebaskan mereka Kapan kah Mempertanyakan Ini sebenarnya Tidak Tidak masalah Tetapi Apabila Penghayatan imannya Kepada Tuhan Itu tidak Dibangun kembali Hanya sekedar Bertanya-tanya Hanya sekedar Menanya-nanyakan Tuhan Penghayatan imannya Tidak akan bertumbuh Dan apa yang Nantikan Pun tidak akan Datang Tapi apabila Kita terus Memuatkan Penghayatan iman kita Membangun Pengharapan kita Pada Tuhan Tentu Tuhan Akan hadir Dan membuat kita Semakin kuat Apa yang kita Suruhkan kepada Tuhan Akan didengar Tuhan Tuhan akan Menolong Kita lihat Di dalam Firman Tuhan Orang-orang Yang masih muda Secara fisiknya Pun masih kuat Tidak mungkin Gampang Lelah Dan lesu Mereka yang Masih muda Menjadilah Dan lesu Dan teruna-teruna Jatuh Tersanggung Mereka yang demikian Apabila tidak Menantikan Tuhan Tidak membangun Pengharapannya Pada Tuhan Ia tidak akan Menjadi kuat Tidak akan Dimampukan untuk Berlari Tidak akan Dimampukan untuk Berjalan Mereka yang sakit Kapan Mereka akan Sembuh Apabila Ia tidak Menantikan Tuhan Karena Tuhan Yang punya Kehidupan Karena Tuhan Yang Memberikan Kasih Yang setia Kepada manusia Manusia bisa saja Meninggalkan Tuhan Tapi Tuhan Ketika manusia Meninggalkan Tuhan Apakah Tuhan Akan meninggalkan manusia Belum tentu Ini Bukti Nyata Di dalam Kitab Yesaya Bahwa Tuhan Tidak meninggalkan Orang Israel Walaupun Orang-orang Israel Telah Menyakiti Hati Tuhan Sehingga Tuhan Membuang mereka Kedalam pembuangan Bapak Ini menjadi Pembelajaran Bagi kita Janganlah Di dalam Hidupan kita Kita membuat Tuhan Kecewa Tuhan Sakit hati Tuhan Dikatakan Menangis Menyakiti Hati Tuhan Sebab Baiklah kita Bayangkan sendiri Apabila kita Merasakan Sakit hati Sebab Tuhan Tuhan sendiri Tidak pernah Membuat kita Sakit hati Tuhan Memberikan Yang kebaik Baik kita Untuk Kauan Lansia Bangunlah Terus Pengharapan Kepada Tuhan Karena Tuhan Itu Baik Oleh karena Itu Kita Nantikanlah Kedatangannya Agar kita Dimampukan Untuk Menjadi Kuat Untuk Dapat Bersama Dengan Dia Dapat Terbang Seperti Raja Wali Dapat Berlari Kembali Dapat Berjalan Kembali Dan Itu Merupakan Kekuatan Yang Berasal Dari Allah Sendiri Mohonlah Kepada Tuhan Mintalah Pertolongannya Hayatilah Firman Tuhannya Dan Hayatilah Tuhan Yang Nyata Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Amin Saya Terima Bagi Kita Sekalian